FATWA HARAM FATWA MUI No.83 tahun 2023 sebagai bentuk dukungan kemanusiaan untuk kemerdekaan Palestina. Boykot sendiri memang sering digunakan sebagai aksi dukungan untuk menghentikan adanya ketidakadilan. Bahkan jauh sebelum boykot produk-produk Israel, tindakan ini sudah dilakukan sejak tahun 1900-an dengan tujuan menghentikan adanya ketidakadilan. Sebagian besar dari kita mengira boykot hanya sebuah tindakan protes atas ketidakberesan politik, ekonomi, dan sosial. Menurut KBBI, boykot sendiri berarti bersekongkol menolak untuk bekerja sama yang berurusan dengan dagang, berbicara, ikut serta, dan lainnya. Sebetulnya, istilah boykot sendiri mengacu pada sosok kaki tangan tuan tanah yang bernama Charles Cunningham Boykot, yang mana pada abad ke-19, sebagian besar tanah pertanian di Irlandia dimiliki oleh tuan tanah Inggris, dan para tuan tanah ini tidak tinggal di Irlandia. Mereka menyewa manajer lahan untuk mengelola tanah tersebut dan menugaskan mereka untuk mengumpulkan uang sewa dari para petani. Cunningham Boykot salah satu manajernya. Ia mengelola tanah di County Mayo untuk Earl of Earn, seorang arsitokrat Inggris. Pada tahun 1880, terjadi gagal panen yang cukup parah di Irlandia. Petani yang menyewa tanah dari Earl of Earn pun meminta penurunan harga sewa sebesar 25% untuk meringankan bebannya, tetapi ia hanya menurunkannya 10%. Dia pun memerintahkan Boykot untuk mengusir petani yang tidak membayar sewa. Tentu, penduduk setempat marah dan memutuskan untuk tidak berurusan dengan Charles Boykot. Meskipun istilah Boykot belum ada, Charles Boykot mengalami pengucilan sosial. Masyarakat menolak bekerja untuknya, berurusan dengannya, atau bahkan menjual barang kepadanya. Akibat hal ini, Charles Boykot terpaksa meninggalkan Irlandia pada tahun 1880. Tahun 1888, kata Boykot pun masuk dalam kamus Oxford dan hingga saat ini dikenal sebagai tindakan penolakan pembelian, penggunaan, atau berurusan dengan suatu hal, meski memang pengucilan ini sudah ada sebelum Charles Boykot mengalaminya. Menjawab pertanyaan apakah aksi Boykot berhasil untuk memberantas ketidakadilan ataukah tidak, tentu sifatnya kompleks. Meski begitu, nyatanya aksi-aksi Boykot telah tertulis dalam catatan sejarah dan memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial yang progresif. Selain aksi tahun 1880, ada juga beberapa aksi Boykot yang sangat berpengaruh, seperti halnya di Inggris dan Amerika. Salah satu aksi Boykot paling awal yaitu Boykot di Inggris pada tahun 1791, yang mana para aktivis anti-perbudakan berusaha meyakinkan Parlemen Inggris untuk mengesahkan rancangan undang-undang di akhirnya perbudakan. Para aktivis itu menyerukan Boykot gula karibia yang produksinya sangat memeras tenaga budak. Pada puncaknya, sekitar 400 ribu rumah tangga diperkirakan berhenti menggunakan gula karibia dan beralih ke gula dari daerah lain. Dapat dikatakan, ini merupakan salah satu aksi Boykot yang sukses dilakukan karena setelah aksi ini, pada tahun 1833, Parlemen Inggris mengesahkan undang-undang penghapusan perbudakan. Montgomery Bus Boykot merupakan protes hak-hak sipil di mana orang-orang Afrika Amerika menolak naik bus kota di Montgomery, Alabama untuk memprotes kebijakan transportasi yang diterapkan, yaitu tempat duduk yang terpisah antara penduduk berkulit hitam dan berkulit putih, serta lebih memprioritaskan penumpang berkulit putih. Boykot ini terjadi pada 5 Desember 1955 hingga 20 Desember 1956 dan dianggap sebagai demonstrasi besar-besaran Amerika Serikat yang menentang adanya segregasi, yang dilatar belakangi juga oleh kejadian penangkapan Rosa Parks, seorang wanita Afrika Amerika yang ditangkap karena menolak menyerahkan kursi busnya kepada pria berkulit putih. Setelah penangkapannya, komunitas Afrika Amerika di Montgomery yang dipimpin oleh Martin Luther King Jr. memulai aksi Boykot terhadap bus. Mereka menolak naik bus untuk memprotes segregasi dan diskriminasi di dalamnya. Selama 13 bulan, masyarakat menolak untuk naik bus tersebut, bahkan mereka mengendarai sepeda, bergabung dengan karpul yang terkoordinasi, bahkan berjalan bermil-mil setiap hari untuk terus menekan perusahaan bus kota Montgomery City Lines Incorporate, dan hampir membuat perusahaan bus tersebut bangkrut. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa segregasi dalam bentuk transportasi apapun adalah ilegal, dan Parkes dibebaskan dari penjara. Kota Montgomery kemudian mengesahkan undang-undang yang melarang segregasi rasial di dalam bus, dan hal ini menandai boykot pertama yang berhasil dilakukan oleh gerakan hak-hak sipil Amerika. Keberhasilan aksi boykot tentu bersifat kompleks, bergantung dari konsistensi orang-orang yang memboykot produk, layanan, atau apapun yang ingin dihentikannya. Meski begitu, aksi boykot dapat dikatakan efektif dan bisa mengancam reputasi perusahaan, lembaga, maupun target lainnya. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, beberapa kejadian boykot dalam sejarah tersebut menjadi sedikit bukti bahwa aksi ini berhasil dalam memberantas seadanya ketidakadilan, khususnya bagi masyarakat sipil. Terima kasih telah menonton!